Kali ini kita membicarakan hal yang tidak umum, sangat tidak umum, namun itulah apa yang ada dalam pikiran kaum New Mind. Kita ingin membuat Indonesia menjadi negara yang berdaulat dalam waktu yang cepat. Salah satunya adalah menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang pintar, open mind dan penuh dengan langkah terobosan. Maka dialog dengan mitra bisnis saya baru-baru ini mungkin bisa menjadi kontribusi untuk menambah pintar bangsa Indonesia. Tahun lalu ketika kapal The Match Oceanic diluncurkan sebuah kapal pinisi yang panjang berlayar komersial pertama, kami bermalam bersama di kapal tersebut. Diskusi-diskusi bisnis dan hal-hal personal enak didiskusikan di sana waktu itu. Salah satunya adalah diskusi tentang podcast and games-nya miliknya yang menurutnya cara memintari bangsa Indonesia adalah dengan menghadirkan orang-orang bermutu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbasis ilmu pengetahuan yang baru dan dalam. Lalu disebarkan dengan sosial media. Targetnya setiap podcast-nya ditonton 4.000 orang saja sudah senang rupanya Pak Gita Wiriawan ini. Dan saya langsung komentar. Enggak bro, bisa ratusan ribu viewernya kalau memang pertanyaannya berbasis ilmu pengetahuan kekinian dan bintang tamunya orang yang up to date ilmunya. Ternyata benar, hampir setahun kemudian, yaitu pada saat ini, podcast and games ada di level cukup atas dalam tanda petik secara pilihan viewers-nya. Mereka yang nonton orang-orang yang perduli ilmu. Terbukti sudah jutaan viewernya. Hingga saat ini, kemarin kami berdiskusi, ingin melakukan sesuatu yang baru di tahun depan, di tahun 2022. Apa yang kita ingin kerjakan? Kita merasa saat ini, ilmu bisa didapat dengan cara kekinian. Dimana belum pernah ada dalam sejarah hingga saat ini ada acara yang menghadirkan 3 Prai Nobel Ekonomi hadir dalam satu forum. Kenapa nggak Indonesia mengadakan duluan? End Game Show namanya. Jumpa Darat 3 Prai Nobel Ekonomi atau Nobel Laureate. Mereka hadir untuk memberikan pelajaran dan tanya-jawab langsung tentang ekonomi dunia saat ini. Dan mereka hadir di Indonesia. Yakin yang hadir nanti bukan hanya orang Indonesia yang menonton acara tersebut secara live. Tapi pejabat, direksi Boy MN, juga pejabat negara tetangga ASEAN dari Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain sebagian. Mereka hadir dan mengirim petinggi mereka, Pak Gita Wirewan, sebagai host-nya. Sebagai Oprah Winfrey-nya di acara End Game Show tersebut. Siapa yang akan diundang? Paul Krugman misalnya. Kita akan undang. Juga saya mengusulkan diantaranya adalah Profesor Michael Hudson. Walaupun dia belum meraih Nobel Ekonomi. Namun sebagai bintang tamu, sebagai pengisi forum dialog bersama para Prai Nobel Ekonomi tersebut. Akan seru banget diskusinya. Oh iya, Paul Krugman adalah sahabat juga salah satu penasehat bidang ekonomi dari Dr. Mahathir Muhammad. Yang saran-sarannya banyak membawa kemajuan ekonomi Malaysia di kala itu. Saat ini, nama-nama dalam list Nobel Ekonomi sedang kita daftar. Siapa yang bisa hadir dan memaparkan ilmu mereka di Indonesia di tahun 2022? Pastinya ilmunya New Mind, yaitu ekonom yang mempunyai ilmu New Economic Model. Target kita rekamannya nanti akan diterjemahkan bahasa Indonesia, di mana kami yakin bahwa banyak orang akan belajar dengan kehadiran tiga manusia pakar ekonomi tersebut di tahun 2022. Itulah acara Endgame Show pertama, mendatangkan tiga Nobel Laureate bidang ekonomi. Tidak berhenti di situ, di tahun 2023 acara berikutnya, sahabat Pak Gita Wiryawan akan bergabung. Tony Fernandez, Sir Richard Branson, dan Elon Musk hadir di acara Endgame Show 2023. Target viewersnya, dunia. Targetnya Indonesia jadi poros dunia untuk pelajaran ekonomi dan pelaku ekonomi dunia. Acara ini acara tahunan, harus kelas dunia dan harus mendunia. Mata dunia yang menonton dan para peserta yang hadir adalah mereka yang berpikir untuk mensejahterakan dunia. Saat ini semua sedang diatur, sedang ditata. Targetnya seribu orang hadir langsung dan akan ada siaran langsung via Youtube dengan penerjemah ke bahasa Indonesia. Jika sahabat membutuhkan penerjemah tersebut, semua disediakan deh. Pokoknya apapun kita lakukan demi NKRI garis lurus yang pinter. Terima kasih telah menonton!